Nah disini tuh rumahnya bagus-bagus teman-teman karena memang disini juga usaha jadi di desa ini pada sukses-sukses teman-teman masalah ya ini keren banget itu dibangin di masjid ini sangat mewah banget ini jadi dua lantai ya Hai pesananya anten meskipun di sini Oh sekilanya pintar terus ini rencananya jeng ditanamin nah itu di sebelah sana itu di San Pulau Sari teman-teman di Pemalang ini sangat mewah banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabarnya bertemu lagi dengan saya Candi PPG mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat selalu bertemu lagi dengan saya kali ini saya berada di tusun Pak Genteran Kecamatan Pulau Sari Kabupaten Pemalang Jawa Tengah gimana kita akan melihat suasananya gimana disini itu sangat indah banget pemandangannya di lereng gunung selamat teman-teman jadi melihat suasana pagi di kawasan desa Pekenteran ini bagaimana videonya ikuti terus Candi PPG Oke teman-teman sekarang kita mulai jalan-jalan di kawasan desa Pekenteran ini teman-teman dimana kita lihat pemandangannya di sebelah sana itu memang di Kecamatan Pemalang ini eh di Kecamatan Pulau Sari ini memang berada di Lereng Gunung Selamat ya jadi suasananya memang benar-benar sangat indah apalagi di pagi hari ini di pagi yang sangat cerah ini teman-teman nah di sebelah sana itu saya katakan teman-teman ya di seberang sana di tusun seberang sana ya di di kawasan sini juga masih di Lereng Gunung Selamat juga teman-teman ya gunungnya tertutup awan di pagi hari ini walaupun di bawahnya itu cerah teman-teman tadi saya juga lewat di kawasan kawasan serang lho mendung-kawasan ada yang sedang bekerja ini papaknya suasananya sangat adem banget apalagi di sini ya kalau bersantai itu ada tempat gubuk-gubuknya untuk bersantai nah di sini itu rumahnya bagus-bagus teman-teman karena memang di sini juga apa usaha jadi di desa ini sukses-sukses teman-teman masalah ya ini keren banget itu di bawah sana masih di desa pagenderan teman-teman dan di sini situasi jalan di sekitar sini dan jalan yang menuju ke arah sana itu menuju ke arah pulau Sari teman-teman jadi turun ke sana ya di sini juga masih pokoknya banyak sayur-sayuran ini di sini tuh bertani daun bawang teman-teman dan di sini ada pemakaman wah kita lihat ke sana keren banget sepertinya coba kita jalan ke sini ya uh semua walaupun ini suasananya sudah hampir menjelang siang teman-teman tapi sangat dingin banget bener-bener sangat dingin apalagi tadi pas mendung itu uh minusnya berapa itu memang bener-bener sangat dingin sekali di sini kita lihat nah ini ada sayur-sayuran seperti sayur kara ya pohon kara eh pohon kacang panjang teman-teman sayur kara kacang panjang dan di seberang sini itu pemakaman teman-teman wah keren banget ya wah keren banget ya masalah aduh ini suasananya sangat adem banget dan di sini rumahnya rata-rata permanen teman-teman dengan menggunakan batu dengan menggunakan batu asik juga kalau main bola sini ya pembuatnya tinggi-tinggi banget sambil melihat pemandang ini suasana pagi yang sangat cerah nah ini teman-teman walaupun di pegunungan tapi di sini rumahnya itu sudah permanen dan suasananya seduk banget pokoknya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman kita sekarang masih berada di desa pagenderan Masya Allah ini masjidnya ini sangat mewah banget ini jadi dua lantai ya pasanan yang adem meskipun disini di begunungan itu bukan seperti di begunungan teman-teman rumahnya bagus-bagus semua teman-teman sana ada rumah satu rumah zaman dulu teman-teman ini di depan juga depan rumah sangat rapi ya warung ternyata di sini ternyata di atas sana juga masih banyak sekali desa-desa teman-teman di puncak-puncak sana cuman jalannya mungkin agak susah Assalamualaikum Pak selamat menikmati selamat menikmati ngomong cerang ya Pak oke mau bintan-bintan ini Pak walaikum saya sudah menikmati 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 mungkin saja dijual ini oke oke jalan jambur oke oke pak daerah mereka sih luas apa Pak desa Pagentara ini Pak itu namun skedik namun skedik ini perbatasan itu pulau Sari ini sampai pulau Sari oke naik jalur tembusan arah pulau Sari sakit ini sakit oke teman-teman oke teman-teman sekarang berada di sebelah barat ini ya sepertinya di sebelah barat dari dosa Pagentaraan ini yang keren banget teman-teman dan suasananya wow kita lihat ya ini ada pohon kol kubis ya disini ini yang keren banget teman-teman jadi pemandangannya disini betul-betul memang karena ini didatakan tinggi ya jadi kalau melihat pemandangan di sebelah tanahnya itu sangat keren banget ini suasananya sangat cerah sekali pagi ini dan sangat hijau teman-teman wow nah kita mencoba turun ke sana ya coba turun ke sana melihat seperti apa sih ya ini sih habis dipanen teman-teman tapi melihat suasananya wah keren banget ini teman-teman kita bisa lihat itu pemandangan yang sangat keren Wah ternyata ada bapaknya disini temen-temen Di bawah sana ada mungkin semua ya Melihku pak Kenapa pak? Sehat pak? Saya ngerabung ini, sambun panen apa? Panennya murah kan Sekilohnya pintar kan? Paling Rp 100.000 Sik anjlok kan? Enggak Terus ini yang ditanamkan? Lompok? Lompok kan harganya lumayan nih pak Ini suasana ini indah banget ini pak Cerah gitu Awit ini kan jauh terus ini Mendung Luar biasa ini Anggeri ini taksi Pak Genteran pak Pak Genteran sih Nah temen-temen sekarang saya masih di desa Pak Genteran Kita berada di tempat yang memang sangat indah sekali Ini Kita lihat di Disini Tunggung Selamet Jadi karena ini memang sudah siang Jadi kan Sudah terutup Kalau enggak Kalau enggak Di sini keren banget Nah itu di sebelah sana itu di San Pulau Sari temen-temen Di Pemalang ini Sangat indah banget Nah ini adalah bibit lompok temen-temen Bibit-bibitnya sudah ada Jadi sebelum di Tanami ini sudah ada bibitnya lebih dahulu temen-temen Oke temen-temen Sekian dulu video kali ini Jalan-jalan di desa Pak Genteran Kecamatan Pulau Sari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Jangan-jangan video ini Sangat menarik dan Menghibur temen-temen semua Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Dan juga bagikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih